Saya gak orang bebas aja, ngidupin nikoma sendiri, pake muak. Oh, selama bebas itu berapa tahun tuh? Sembilan lebih kurang. Saya gak pernah mengenal judi, Alhamdulillah seumur saya gak, saya gak suka judi. Itu uangnya orang, ya gaji, gajinya orang, temen, tetangga, ya gak sempat kembali. Oke guys, you open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dalam vlog saya, guys. Masari channel, channelnya wang barat, guys. Channelnya wang reng, oke guys. How are you? Good morning and kumaha damang. Oke guys, dimorong, di pagi ini, saya lagi berada di daerah lokasi pribadi, ya. Masari channel, Hai Shate. Karena di pagi ini, cuatannya cukup sejuk, ya. Dingin, dingin, menggigil, gitu ya. Di pagi ini, saya mau ada acara, mau grebek seseorang TKI. Ya, yaitu sama supir juga, seperti Masari. Dia adalah dari Indonesia, ya. Saya mau grebek seseorang, dan saya mau tanya-tanya wawancara dia, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan yang belum berlangganan, share, like, komen, dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang, dan bisa seperti Bung Nedi Korbuser, guys. Saya doakan, semoga beri kepada waras, sugi beras, barang akas, guys. Dan saya doakan, semoga yang belum bisa berangkat, ibadah Haji Mereka Tanah Suci, Mekah, dan Madinah. Saya doakan, guys, ya. Semoga bisa berangkat, ibadah Haji Mereka Tanah Suci, Mekah, dan Madinah. Amin, Allahumma, amin, ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaifal bi khoyr, alhamdulillah. Oke, guys. Nanti kita nyoba masuk ke rumahnya supir, guys, ya. Karena saya mau grebek dan sekaligus mau wawancara, guys, ya. Oke, ikuti terus keseruannya Masari Channel. Nah, sekarang saya sudah ada di lokasi Haji Sate, ya. Yang dekat rumah ini. Saya juga pagi ini mau grebek TKI, ya. Itu sebagai pekerja supir juga, ya, seperti saya. Karena saya sudah lama, pengen grebek. Sekarang baru ada sempet, ya, grebek dia. Sekaligus saya mau nanya-nanya, ya. Seperti apa keseriannya dan pekerjaannya, ya. Oh, ini di cari Haji Sate, guys, ya. Haji Sate 4, ini. Di sini semuanya rumahnya vila-vila semua, guys. Tuh, ya. Semuanya dipenuhi dengan kamera CCTV, guys, ya. Akhirnya ini rumahnya, ini. Ini rumahnya teman saya, ya, guys, ya. Coba saya mau ditelepon. Oh, rumahnya putih, guys, ya. Kamu telepon dulu, guys. Nah, orangnya keluar, guys, tuh. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikumussalam. Apa kabar? Gimana kabarnya, saya? Assalamualaikumussalam. Oh, Masya Allah. Jadi, ini yang, apa, barang-barang yang mau dikasihkan ke orang-orang, ya? Iya, beli mana yang bagus. Ini barang-barang punya majikannya, guys. Apa, dibuang, ya. Jadi, sebelum dibuang, dia tawarkan ke teman-teman dulu, gitu. Siapa yang mau minat, silakan. Nanti kalau ada yang mau, baru dia ditaruh di tempat sampah biar orang lain yang mungut, ya. Masih bagus-bagus ke seteritasnya, ya. Loh, jadi kamarnya di situ, guys, ya. Loh, begini, guys. Seorang supir, ya, biasa cuci baju sendiri. Pak, ya. Mungkin, Pak Majikannya lagi kerja, kan, ini. Pak, ya. Majikan lagi di luar kota. Ada yang di luar kota, ada yang di sini. Saya kalau cuci baju, sebulan dua kali, Pak Haji. Iya. Kok awet? Ya, karena kalau tiap minggu, kesel, gitu. Jadi, pake mesin? Ya, walaupun saya juga pake mesin, cuman saya di jadwal, di program. Jadi, sebulan, sebulan itu saya dua kali, dua minggu sekali saya cuci. Jadi, dua kali cuci baju, gajian, gitu. Cukup, maksudnya buat... Iya, cukup. Nggak kehabisan. Nggak cukup. Kontor semuanya, gitu. Nggak, cukup. Bajunya, kan, walaupun, enggak mewah, gitu. Banyak, gitu. Banyak, ya. Iya, gitu, guys. Saya mau nggak sampai seminggu, udah repot, nanti, yang buat ganti, yang maka udah pada kota. Ngomong-ngomong, Pak Haji, dari mana, Indonesia, Pak Haji? Dari Jawa Timur, Mojokerto. Oh, dari Jawa Timur, Mojokerto, guys. Ya, masalah. Bo, udah berapa lama dikerja di majikan? Kalau majikan ini, mah, hampir dua tahun. Oh, majikan ini dua tahun. Pindahan. Nagel Kavala. Oh, Nagel Kavala. Dulu biasa, ya, loncatan? Bukan? Iya, enggak. Oh, maksudnya... Saya punya KTP terus nggak loncat. Maksudnya dulu, dua majikan pertama resmi terus pindah kafil, gitu, ya. Tanah Jul, gitu, ya. Oh, gitu. Tinggal mati sama kafil yang lama. Hmm, gitu, iya, benar. Makanya saya pindah tempat. Pindah tempat, ya, karena mungkin majikan nggak kuat menggaji, kali gitu, ya, kan? Tapi dia meninggal, meninggal. Nggak punya anak. Oh, iya, benar. Terus saya pindah dari tempat baru. Cara resmi. Majikan yang dulu berapa tahun? Yang ditinggal mati, tuh. Iya. Hampir dua tahun, kurang satu bulan dia meninggal. Oh, gitu. Terus saya kerja bebas aja, kayak pisahur, tapi ya bukannya pur. Terus sekarang di majikan ini tanah jul 2 tahun? Yang ini hampir 2 tahun. Jadi, totalnya selama dijadah berapa tahun? Ada 20 lebih. Lumayan. Ada 10 tahun lebih. Kok bisa jadi 20 tahun? Gimana ini? Dulu dijadah apa? Di daerah mana, Saudi-nya? 20 tahun saya habisin cuma jeda. Berapa kali majikan itu? Banyak apa? Cuma dua? Tiga. Tiga kali majikan? Kalau kafil ada tiga. Jadi yang lama majikan pertama? Iya. Pokoknya kalau di total tiga. Pernah juga gak punya kafil ketika ditinggal mati itu. Saya ke orang bebas aja, ngidupin nikoma sendiri pakai muak. Oh, selama bebas itu berapa tahun tuh? Sembilan. Oh, sembilan tahun ya. Jadi bisa bebas lagi ya. Bisa bebas tapi bukan orang kaburan. Bukan. Tapi banyak-banyak. Saya hidup nikoma. Saya hidup nikoma. Walaupun bayar mahal, saya belah-belahin. Biar kemana-mana tenang. Ayo sini masuk. Oke, siap-siap. Oh, gak ngomong-ngomong lupa. Namanya Pak Haji, siapa namanya? Nama saya Anwar. Panggilannya? Eh, nama lengkap Pak Munawar ya? Iya. Ah, namanya Pak Munawar. Tuh, lihat. Kita grabok kamarnya, guys. Nah, biasa namanya kamar supir. Tapi lumayan besar ini ya. Iya, besar Alhamdulillah. Kamar rente seberapa? Hah? Kamar rente seberapa? Iya, beda sedikit lah sama ini. Sama sih, sama. Cuma saya WC-nya di beda. Bukan di kamar dalam gitu. Seperti ini. Dapurnya juga begini. Lihat, guys. Kita grabok kamarnya, guys. Kamar supir Cedaharab Saudi ini, guys. Ini tetangga saya ya. Deket Cedaharab Saudi juga nyampe. Wih, deh. Ini WC. Kamar mandinya juga gede, guys. Oh, Masya Allah. Tapi di rumah majikan sampelnya enggak ada kameranya ya? Enggak ada kamera CCTV-nya? Yang di dalam ada. Iya, Mas. Cuma di luar enggak ada. Ada satu. Kalau di arah sana semuanya ada semua. Tapi enggak tahu nyala apa enggak. Kayaknya kok enggak nyala. Oh, ini namanya kamar supir kayak gini, guys. Sama kayak saya. Nah, guys. Sekarang kita lanjut ya. Mau nanya-nanya sama Pak Haji Munawari ya. Nah, dulu kan berapa tahun yang lalu sama si Bro Abdurrahman kan pernah di wawancara gitu ya. Ada setahun ya? Iya, lebih. Lebih kalau sekarang. Setahun lebih lah. Ada ya. Kurang lebih mau dua tahun gitu ya. Iya. Tapi sekarang Bro Abdurrahman udah vakum. Enggak bikin ya? Iya. Lalu dia kontennya grebek sekali mau nanya-nanya tentang Pak Haji Munawar itu. Pengalaman pribadinya selama kerja di Arab Saudi. Katanya Pak Haji Munawar ini dulu pernah di penjara gitu ya. Iya. Coba ceritanya gimana ya, Pak? Gara-gara saya itu terlalu sering kirim uang lewat bank. Jumlahnya sih gak terlalu gede, ya mungkin seribu, lima ratus, macem-macem. Jadi selama sebulan berapa kali kirim? Banyak. Waktu itu banyak. Itulah kesalahan saya. Terlalu sering ke bank. Di komputernya bank sebentar-bentar nongol nama saya. Nama saya karena pakai KTP saya. Terlalu mungkin PH bank lapor ke polisi. Saya dipegang sama polisi intel. Terus saya di penjara. Oke, stop. Potong dulu. Itu kan pengiriman itu di sini apa? Majikan yang pertama di mana? Di sini apa di mana? Majikan yang pertama dulu. Apabila saya ditinggal mati sama majikan itu, saya akan memang kerja bebas. Nah, mana itu? Itu saya tinggalnya di sana, di Hindawiah. Hindawiah, ya. Dekatnya Balan. Jadi, Pak Bundawan itu kan pengiriman itu tuh bisnis kan di baratnya, ya? Iya, saya waktu itu minta ongkos. Ongkos-ongkos mocek lah, gitu. Ongkos taksi aja, 20 real, gitu. Walaupun sama TKW atau supir yang resmi atau yang kaburan juga kan, itu kan? Iya, itu tetangga-tetangga yang gak sempat ke bank, atau memang dia gak punya KTP, gitu. Saya juga sama dulu waktu belum nge-youtube, gitu. Bisnis, ngirim-ngirimin juga. Tunggu saya gak sering, gak mungkin. Sampai terlalu. Banyak itu teledorannya saya. Saya kirimnya itu seringkali, walaupun jumlahnya gak gede. Dan pakai nama saya sendiri pengirimnya terus, gitu. Misalnya saya pakai cara lain, mungkin ya gak sampai dipegang polisi. Cara lain itu gimana, maksudnya? Ya, maksudnya tuker-tuker dengan orang yang punya travel umroh itu. Kan dia butuh real, terus uangnya kita sampaikan, maksudnya dari tangan ke tangan gak melalui bank, gitu lah. Itu lebih aman, itu orang lain. Sebenarnya waktu itu saya juga pernah ketika di Mekah, kerja, gitu, urusan kerja ke sana. Lagi nunggu, 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 saya sambil ke bank. Di Azizia Mekah. Kebetulan waktu itu saya pernah ketemu sama orang Indonesia, orang Jakarta. Saya ini kerja travel, sih. Saya ini lagi untuk duit ngambil uang. Kiriman dari Indo. Bukan kayak sambil-sambil yang TKI kan lagi ngirim. Kalau saya lagi ngambil. Ternyata ngambil uang dari kiriman dari Indo, Western Union itu, wang kosnya gede. Ini sekian juta aja, harus sekian ratus ribu. Pokoknya biayanya gede kalau dari Indo ke sini. Nah, waktu itu kenapa saya gak pinta aja itu orang Jakarta, mana HP-nya, nomornya. Terus kita tukeran aja, biar intinya gak usah biaya mahal-mahal kekirim ke sini. Jadi nol biayanya. Kan sama-sama untung. Untuk itu misalnya begitu, ya insya Allah saya juga gak sampai keurusan ke polisi. Tapi gak kepikir waktu itu. Enggak ada inti kesana gitu. Iya kan enggak. Juga kita gak pikir kalau ujung-ujungnya bank itu ngelaporin kan gitu. Iya, ngelaporin ternyata. Itu kirimnya di bank mana? Bank Injas apa? Injas. Yang sering Injas. Dan kenapa saya sukanya Injas? Waktu itu Injas kalau tiga atau empat kali kirim kalau gak salah. Kelimanya gratis. Iya, benar. Tapi harus nilpun dulu. Makan ngorong ya kita punya poin berapa. Terus poinnya dikeluarin. Kita kirim yang keempatnya atau kelimanya itu waktu itu. Dulu kalau gak salah lima belasnya. Iya, angkosnya lima belas. Angkos itu orang yang nitip. Saya pinta 35. Ini, ini mas. Ini bu. Angkosnya di bank itu lima belas. Kirim segini ini. Kalau gak banyak, pokoknya. Yang penting gak lebih dari seribu dolar kan gitu. Kalau seribu dolar lebih harap biayanya lebih. Terus waktu itu saya pinta ongkos buat taksi aja. 20 real. Jadi saya pinta 35. Ya keuntungannya 20 real itu aja. 20 real ya. Nanti itu sehabis dari bank, uangnya saya kasihkan. Kertasnya dari saya kasihkan. Apa adanya. Tapi kan itu lumayan ya setiap bulannya itu berdapat. Ya kan saya sambil sopir. Sambil kerja yang lain. Jadi jalan ke sana, belok ke bank. Jadi gak ada ruginya. Dapat 20 real. 20 real bikin saya ya ini. Lumayan lah buat pengganti bensin. Mereka kan gitu. Kira-kira kalau selama bisnis pengiriman itu. Setiap bulan itu. Ini kan dapat berapa lah keuntungannya. Kalau keuntungannya ya gak tentu. Kadang ya memang agak banyak. Alhamdulillah. Karena untuk sampingan aja kan. Untuk makan ya. Saya itu sampingan lah. Untuk ganti bensin lah. Terutama itu menerpandirnya. Sama waktu itu memang dia punya kerjaan yang lain. Terus ceritanya ada waktu. Ditelepon itu ditangkap sama polisi itu waktu dibang atau waktu dirumah? Di luar pokoknya gak dibang. Dia pertamanya ngebel ke saya. Saya kira ini orang iseng, orang cahil. Bukan petugas beneran gitu. Tapi lama-lama dia terus ngebelnya itu ke keponakan majikan saya. Majikan saya yang sudah meninggal itu dia akan punya keponakan. Terus keponakannya itu dipegang duluan gitu. Udah dipegang sama intel gitu lah. Terus intel itu nungguin disitu. Keponakannya ngebel. Saya dipancing. Kamu kesini tuh. Bawa paspor. Paspor kamu. Waktunya apa? Bawakannya apura-apura. Itulah paspor-paspor segala. Saya menemui dia, keponakannya dia, ternyata dia sudah duduk di suatu tempat gitu. Di dekat rumahnya dia. Kanan kirinya sudah ada intel. Terus saya dipegang. Jadi pakai baju tok aja gitu. Ini pakai kaos. Pakai kaos kayak gini. Jadi memang intel kan nyamar. Terus ini kabar beritanya dari Riyad, ya ceritanya gitu. Jadi dari kantor pusatnya bank. Karena yang lapor ke petugas, terus petugas intel ya. Yang memegang saya. Bahwa masa internnya itu langsung sampai ditangkep terus? Ya dibawah ke mobil dia, lupa. Bahwa masa tangan pengiriman itu ya? Iya. Terus terang. Pokoknya kamu namanya ini. Kamu memang benar. Pokoknya dicotokin dulu. Kamu sering kirim mohon di bank. Iya. Waktu itu saya mau diborgol gak mau. Gak usah. Gak usah diborgol. Saya gak bagalan kabel. Pikiran saya kan kesalahan saya. Bukannya mencuri. Bukan apa. Bukan cuma terlalu seiring kirim. Kirim. Ya terus kalau terus setelah dimasukin ke suatu tempat ya. Penjara sementara gitu. Ditanya-tanya. Ya memang saya ngakuin. Saya memang sering kirim. Terus alasan saya sampai di sidang. Sampai ke hakim. Saya tuh. Saya alasnya saya gak tahu kalau di negara ini. Orang sering kirim uang itu dilarang. Akhirnya ngomong ke saya. Apa majikan kamu gak cerita. Gak ngasih tahu kalau yang begini itu dilarang. Enggak gak cerita. Enggak pernah. Ustama sekali kalau majikan saya ini. Kan intinya. Di sini tuh saya gajinya berapa dalam sebulan. Kok sering kirim-sering kirim itu uang apa ini. Ya saya terus terang ini memang uangnya temen. Uangnya kawan saya yang gak sempat ke bank. Terus. Curiganya dia. Apa kamu berdagang narkoba? Enggak. Saya gak suka sama sekali narkot narkoba. Rokok juga enggak. Apa kamu main judi? Hasil judi terus kamu kirim-sering kirim. Saya gak pernah mengenal judi. Alhamdulillah seumur saya gak. Saya gak suka judi. Itu uangnya orang. Ya gaji. Gajinya orang. Temen tetangga. Yang gak sempat ke bank. Nah. Karena saya udah cerita begitu ke hakimnya. Terus. Ujung-ujungnya hakim itu. Yaudah kamu boleh keluar hari ya. Dikeluarin dari penyarang. Tapi karena nunggu-nunggu prosesnya. Harus surat ini. Mengajukan ke pengadilan. Rendah. Silahnya ke tingkat pengadilan tinggi. Dibalikin lagi. Nunggu waktunya itu sekitar 13 bulan. Baru saya dikeluarkan. Baru saya dikeluarkan. 13 bulan masih di sana? Ditahan? Iya. 13 bulan terus keluar. 13 bulan. Ditahan maksudnya masuk ke ruangan gitu. Kayak penjara gitu. Iya. Kayak penjara. Terus setelah 13 bulan. Kawan-kawan tetangga semua orang yang lihat saya juga heran. Kamu sudah ditahan segitu lama. Sampai waktu itu KTP juga mati. Karena saya di dalam kan gak sempat ngidupin gitu. Gak sempat ngidupin. Gak bisa kita di luar nuruh orang juga. Gak enak kan gitu. Iya. Sampai sempat mati. Tapi walaupun mati. Orang menurut kamu KTP kan mati. Berarti misalnya kamu pulang ke kampung kamu. Kirim ke Tarhil. Tapi semua juga oh. Hakim yang ngomong kamu keluar di sini. Bukan di Tarhil. Jadi keluarin di sini lagi. Setelah saya di luar. Saya pun nyari-nyari muakib. Orang biru jasa lah kalau bahasanya. Saya hidupin walaupun ini kematiin. Yang apa-apa dihidupin. Tapi harus bayar denda karena sempat mati. Dan dia ya setiap, 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 setiap. Ya hidup lagi. Orang pada heran. Umumnya orang kasus apapun. Bukan masalah pengiriman lah. Kasus apa. Kriminal. Kriminal atau apapun. Misalnya orang pendatang. Pakistam, Indi, segala macam. Afrika pun kalau udah masuk penjara keluar ya. Biasanya terus Tarhil. Masih deportasi. Karena kamu punya kesalahan di negara sini. Tapi saya maksudnya memang. Hakimnya kamu keluarnya di sini. Bukannya Tarhil. Jadi ya Alhamdulillah. Mungkin juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya bisa beribadah lagi. Ke Mekah. Wilam Umroh Haji. Alhamdulillah bisa terlaksana lagi. Terus ya bisa menjari nafkah lagi. Balaik nggak kan gitu. Dan ya memang hakimnya berprinsip gitu. Ini orang melakukan sering-sering kirim uang. Bukannya sengaja. Karena dia nggak tahu aturan aja. Seandainya tahu aturan ya nggak mungkin dikerjakan gitu. Dan di negara lain. Ya sebut ajalah di negara kita. Indonesia kan nggak ada larangan misalnya. Kirim uang ke Amerika terlalu sering. Ditangkep polisi kan ya nggak ada. Kecuali kalau uang itu memang uang nyuri. Uang korupsi misalnya. Istilahnya pencucian uang kan gitu. Misalnya kan bukan uang dari korupsi. Bukan apa. Uangnya siapa kantor mana yang saya korupsi juga nggak ada. Uangnya orang juga nitip. Ya misalnya saya contohkan inti aja kan. Ya misalnya nggak sempat ke bank. Mas, mas, nitip percaya. Nitip percaya. Ya minta angkes 20 real ya. Soalnya saya pakai mobil, taksi, uang. Terus kirim ke mana ya? Indramayu. Indramayu. Istri inti atau ibu bapak inti di Indramayu sudah nerima. Sudah nerima. Kan inti juga untung nggak ada ruginya. Bapak inti juga udah nerima. Siapa yang dirugikan? Nggak ada kan? Apa namanya kita saling membantui, Pak. Iya. Bantu. Nggak ada yang dirugikan. Jadi misalnya terus polisi. Ini sering-sering ke bank. Jangan-jangan mau mencuri uangnya ini. Atau uangnya bapaknya dia nggak sampaikan. Kan nggak ada. Jadi tuduhannya apa? Mencuri juga nggak. Jadi sama-sama untung aja sebenarnya gitu. Saya di sini itu karena mengirim kayak gitu dikira uang anulah. Iya, uang nggak benar. Benar gitu. Uang nggak benar gitu. Tapi kan tersetelah. Juga nggak ada buktinya. Kalau saya itu uang hasil mencuri, uang nggak benar juga nggak ada buktinya. Dan memang juga nggak ada yang dirugikan. Uang nggak ada yang teriak-teriak. Ini maling-maling. Menuduh ke saya juga nggak ada. Yang bilang maling gitu loh. Jadi jangan biar-biar abang aja curiga gitu. Curiga. Terus lapor ke polisi. Jadi curiga ujung-ujungnya juga nggak ada. Kecurigaan itu nggak terbukti. Makanya saya dikeluarin di sini. Jadi seperti itu guys ya ceritanya Pak Haji Munawar ya. Cerita pengalaman pribadinya pernah di penjara selama 13 tahun nggak ya? Bulan. Oh, apa tuh? Iya tuh. Iya 13 bulan. Kirain 13 tahun. Berarti 13 bulan itu makan, titur makan, titur aja kayak? Iya. Tapi kurus waktu itu saya. Walaupun makanan cukup, dapat gaji 150 sebulan. Sebulan. Gaji. Tapi setelah 3 bulan di dalam. 1 bulan, 2 bulan belum digaji. 3 bulan di dalam penjara, digaji 150. Kok bisa di penjara dapat gaji gimana sih? Saya kira memang aturan negara asini, semua gitu. Orang yang di dalam penjara umum dapat gaji 150. Walaupun kasus besar, kecil, sama. Kasus apa saja di dalam penjara setelah 3 bulan di dalam. Nah, oke. Cukup sampai di sini ya video saya wawancara Pak Haji Munawar ya pengalaman pribadinya. Yaitu semua udah cerita banyak, panjang lebar. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Para penontonnya Masari Channel. Semoga kita selama kerja di Saudi ini, kita harus waspadalah. Harus berhati-hati. Ya, itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.